Halo Setaners, jumpa lagi sama gue, Tristu Kripto disini, dimanapun kalian berada, gue rukun saya selalu, dan dalam kondisi rebek aja. Oke, pada video kali ini sebenernya gue mau bahas ya, mungkin ini belum pernah gue bahas, kayak apakah, kayak gue pernah gak sih, gue gak belum pernah kayak nge-review VGA gue selama ini. Jadi kayak, mungkin video ini untuk sobat-sobat managers ya, baik calon sobat-sobat managers atau sobat-sobat managers yang di masa depan, yang boleh, ya boleh lah, dilihat ya. Dan ini mungkin buat, catatan buat gue juga, review gue di 20-60 regular selama ini. Tapi sebelum masukin video, ada bagusnya gue update dulu harga Bitcoin, harga Ethereum bagi yang belum, pada ngecek. Harga Bitcoin per video ini lagi gue buat, dia ada di harga 19 ribu dolar, persis di 19 ribu, jadi apakah kemungkinan akan turun, apakah kemungkinan akan naik, semua 50-50, balik lagi, tidak ada yang namanya prediksi yang tepat, tidak ada prediksi yang pasti. Jadi, stay safe ya, jangan terlalu banyak dengerin kata orang-kata orang, kalau misalnya kalian mau investasi, kalau gak, ya enggak. Gak ada masalah, yang penting melakukan, do your own research, ya, jadi research pribadi itu yang paling penting. Dan video ini juga bukan saran keuangan, lalu untuk harga Ethereum, harga Ethereum masih stagnan di 1.300, lebih tepatnya 1.313 per video ini lagi gue buat. Oke, itu update cepat aja ya, kenapa, dan kenapa cuma 2 koin yang gue update, ya, terutama Bitcoin dan Ethereum, karena, balik lagi, 2 koin ini ya, koin paling gede di dunia kripto. Balik lagi, gue mau ngomong bahwa Bitcoin itu bukan kripto currency biasa, Bitcoin itu yang utama ya, jadi, kita mesti, kita banyak banget ngeliat perubahan harga Bitcoin, ya, akan mempengaruhi ke seluruh koin, gak terkecuali Ethereum. Oke, lalu gimana berita di seputar Ethereum pun masih sama ya, suara di sekitar Ethereum dan suara di sekitar Bitcoin juga masih sama, belum ada perubahannya secara signifikan ya, belum ada kayak berita-berita besar yang kayaknya worth it untuk disampaikan. Jadi ya, pada video kali ini ya, gue mau lebih baik, gue review selama ini pemakaian gue terhadap 2060 reguler. Ini dia dusnya, jadi seperti yang sobat-sobat mainers tau semuanya, yang udah pada ikutin gue dari awal video YouTube gue, yang udah nonton gue dari awal, bahwa sebenernya 2060 reguler gue itu ada dua, ya, ada dua merek ya, yang satu ASUS yang baru-baru gue harus ditunjuk, dan yang satu lagi MSI. Ya, pokoknya ada MSI dan ada ASUS. Dan sejauh ini sebenernya kalau gue boleh ngomong ya, masalah-masalah VGA gue itu datangnya dari ASUS, ya, yang ntar yang kipasnya mati sebelah, yang waktu itu sempet ada VGA semua dari ASUS, tapi ini nggak akan membuat gue lebih bias ya, atau bikin kayak, nggak jelas, apa namanya sih, kayak reviewnya itu kayak membebani ASUS atau lebih menguntukkan MSI. Tetapi ini sebenernya kalau misalnya antara ASUS sama MSI, kalau dari segi suhu VGA-nya, MSI lebih adem ya, daripada ASUS. Ini juga nggak tahu kenapa. Mungkin juga karena dia punya case VGA-nya lebih tipis ya, daripada ASUS. Jadi kalau misalnya ASUS itu dia agak tebel, MSI itu tipis, plaknya, kipasnya segalanya, dia lebih tipis. Nah, di sini udah gue catat ya, kayak apa aja sih, yang keuntungan selama ini gue pake 2060 reguler, baik itu pros-nya, kontranya. Mungkin kontranya yang paling utama ya, yang mesti banget gue sampaikan ya, adalah 2060 reguler itu, cepet banget panas ya, ya mau lu mining ethereum, mau lu mining, apa namanya, mau lu mining ethereum, mau mining ergo, ataupun mining revenue, menurut gue 2060 reguler itu cepet banget panasnya. Dan ini sih menurut gue karena kalau misalnya untuk mining revenue ya, kalau untuk mining revenue itu karena pemakaian listriknya besar ya. Jadi semakin besar pemakaian listriknya akan membuat si VGA itu semakin panas gitu loh. Dan belum lagi memang pada dasarnya si 2060 reguler itu dari cuma sekedar hardware-nya doang ya, memang dari hardware-nya doang gitu, kita belum ngomong ke heatsinknya, belum kita ngomongin lebih dalamnya lagi, memang kayaknya dia itu cepet banget panasnya gitu loh. Jadi cuma dari hardware dia cepet panas, belum begitu di pemakaian, dia akan lebih panas lagi. Dan ini gue bisa ngomong untuk semua ya, jadi ini nggak cuma untuk mining, gue bisa ngomong ini untuk sandainya kalian mau bikin PC gaming, sandainya kalian mau bikin PC design gitu ya, yang membutuhkan tenaga VGA, terus kalian pilih 2060 reguler, gue bisa bilang 2060 itu cepet banget panasnya ya. Mungkin juga karena Asus, karena menurut gue dari Asus dan MSI biarpun chipnya sama nih ya, dia berdua ini gue kebetulan semuanya dapet chipnya itu sama-sama Hynix, semuanya Hynix. Jadi gue nggak dapet Samsung ataupun Micron, kebetulan, tapi kebetulan dari sisi panasnya ya, itu MSI itu jauh lebih adem. Jadi waktu selama gue mining Ethereum kemarin, kayak si Asus itu tuh, yang Asus itu bisa panasnya itu bisa 55, 55, 54. Sedangkan si MSI itu bisa panasnya kayak cuma paling panasnya itu di 50, kadang bahkan kalau misalnya adem banget ya, bisa ke 47 atau 46. Ini gue ngomong dengan ini ya, kipasnya sama ya, dua-duanya cuma gue di 60%, 60%, kadang pun kalau misalnya waktu kemarin pas Raven gue sempet naikin sampai ke 70-80%, Nah, itu masih tetap si MSI itu ademnya jauh. Nah, pas gue mining Raven, panasnya sih yang 20-60% regular secara total gitu ya, secara semua itu kalau misalnya gue rata-rata panasnya sampai 57-58, dengan MSI itu di 56 gitu loh. Jadi rata-rata ya di 57-58 derajat, dan itu super panas ya, panasnya terasa gitu kayak lu cuma sekadar lewat di depan gudang gue, di gudang gue ini, begitu gue lewat pun udah terasa gitu panasnya, dengan adanya gue ada kipas ya, pembuangan buat pembuangannya gitu loh. Lalu, apa lagi ya, yang bisa gue sampaikan adalah pemakaian listrik ya, pemakaian listrik 20-60% regular menurut gue cukup besar ya, karena gue ada 6.600 seksi, dan ini akan di video selanjutnya. Perbandingannya lumayan jauh ya, jadi kalau misalnya di Asus ya, di 20-60% regular ini, pemakaian listrik itu mungkin bisa sampai 600, total-total itu bisa 600-700 watt ya, total pemakaian, itu pun cuma VGA-nya doang, gue belum ngomongin motherboardnya segala-galanya, jadi bener-bener cuma di VGA doang, itu dia, listriknya lumayan gede, dan menurut gue memang dari sisi efisiensi ya, kalau misalnya kalian, mining kan kalian butuh efisiensi listrik ya, menurut gue 20-60% regular kurang efisien sama sekali, jadi, kalau misalnya untuk di masa depan, untuk mining, apakah 20-60% regular itu worth it? mungkin kalau misalnya kita ngomongin dari sisi harga, sekarang ya, sekarang nih gue, kalau misalnya gue langsung loncat, kita ngomongin harga ya, untuk 20-60% super aja, yang 8GB sekarang udah 4,7 juta, ya, ini gue langsung dari official store ya, official store yang di Indo, kalian boleh cek di toko e-commerce-nya, marketplace gitu ya, itu di 4,7 juta yang 20-60% super, dan di yang 20-60% regular, 12GB di 4,5 juta, jadi, menurut gue, kalau misalnya kalian mau hoarding, apakah, oh, mungkin, mungkin nanti pertanyaan yang biasa datang ke gue adalah, apakah bisa lebih turun dari 4,7 dan 4,5 juta ini? sangat mungkin ya, sangat mungkin, kita mesti lihat, kondisi di mana mining itu tuh, ceritanya winter ini tuh bakal masih 1-2 tahun lagi, ya, jadi mesti dipikir ke sana, dan kalau 1-2 tahun lagi masih akan winter, otomatis, niat terhadap mining, niat terhadap cryptocurrency itu akan tetap, setaranan ya, tetap bakal flat ya, di bawah gitu loh, niat-niatnya gitu, interest-nya ya, akan tetap flat ke bawah, dan otomatis, mau nggak mau, barang-barang seperti VDA itu akan mengalami penurunan harga, ya, tapi penurunannya berapa jauh, ya, itu mesti dilihat lagi ya, karena balik lagi, disini ada faktor inflasi, jadi ada kemungkinan harga semakin mahal, jadi, apakah akan lebih murah dari 4,7 juta? Nah, menurut gue akan, tetapi nggak tahu akan semurah apa, mungkin murahnya cuma lebih murah dari 700 ribu, jadi 4 juta, mungkin juga jadi 3,5 juta juga tidak menutup kemungkinan, ya, tetapi, baik lagi, itu semua harus diperhatikan dari sisi ekonomi nanti di masa depan ya, sisi ekonomi dari segala sisi gitu, di 2023 nih, apa kondisi ekonomi kita? Nah, terus, kalau gitu, pro-nya apa nih, Bang? Pasti pertanyaan kayak, yaudah, kalau gitu, kenapa lo masih main nih, pakai 2060 regular? Satu-satunya, bukan satu-satunya, ya, sebenarnya sih banyak pro-nya, tapi menurut gue, menurut gue, untuk main pemula, untuk orang-orang yang mungkin akan masuk ke hacker, menjadi hacker, ya, kan, butuh PC yang agak super, tapi budget, 2060 regular sangat gue rekomendasikan, atau mungkin kalian mau design 2060 regular, sangat gue seringkan, atau mungkin kalian baru mau coba-coba overclock, gue sangat menyarankan, bukan cuma 2060 regular, gue sangat menyarankan kalian pakai Nvidia, ya, kartu Nvidia, ya, grafis kartu Nvidia itu sangat gampang di overclock, ya, dia nggak sebandel 6600 XT atau segala VGA AMD, karena menurut gue VGA AMD buat gue itu sangat sulit di overclock, tetapi 2060 regular dan semua Nvidia yang udah gue tau ya, gue pernah megang 3060, biarpun nggak megang langsung, ya, biarpun nggak megang langsung, gue, maksudnya gue pinjem temen gue punya, waktu itu gue sebelum main ini, gue ada coba-coba beberapa VGA sebelum bener-bener bisa terjun, jadi gue ada 3060, gue pernah coba, 1060, ya, yang jadul macam 10 series-nya Nvidia pun gue pernah coba overclock, dan menurut gue nggak ada yang sesusah AMD, jadi gue bisa bilang Nvidia, mau chip apapun, Hynix, Micron, Samsung, itu gampang banget di overclock, dan gampang banget terima software ya, software apapun, mau softwarenya HiveOS, mau softwarenya RiveOS, mau softwarenya Windows pun, tetap dia gampang banget terimanya, dan menurut gue overclock-nya pun bisa gila-gila aneh, maksudnya lu bisa bener-bener aneh-aneh itu, sampai hashrad-nya turun, habis itu mati, itu pun masih oke gitu loh, masih kayak nggak bikin pusing, se-pusing AMD lah, mungkin nanti gue akan terusin untuk lanjutin yang AMD, dan untuk, apa nih, dari sisi hashrad, apakah bagus? terus menurut gue 20-60 regular, untuk kartu, ya, yang sekarang ya kita ngomong di harga 4 juta, lu bisa dapet hashrad auto light cost di sekitar 59 MHz per second, biar pun gue belum coba sendiri, tapi kalau misalnya Kao-Pau, alias Raven, gue udah coba sendiri, dia ada di 18 MHz per second, ya, 18 MHz itu udah lumayan besar ya, untuk Kao-Pau, alias, apa, algoritmnya si Raven, dan menurut gue, itu gampang banget tercapai jadi begitu lu overclock, tapi ini akan sangat panas ya, akan sangat panas, dan pemakaian listriknya langsung naik 2 kali lipat, nggak sampai 2, gimana ngomong ya, sampai, iyalah, sampai lah lumayan lah, 2 kali lipatnya pemakaian daripada Ethereum, nah, kalau untuk kalian, untuk Ethereum klasik, otomatis sama ya, masih sama di 31, karena 3,5, bisa 3,5 atau 3,1,02 MHz per second, jadi untuk Ethereum klasik juga ini, oke, jadi, memang kalau misalnya kalian cek nih, di Watum Main, atau di CryptoCoup, kalau kalian main via 20-60 reguler itu, kayak, apa nih, coin bagus, ya, untuk dimainin, ya, untuk coin yang gue omongin ya, yang sering gue omongin, antara Ergo sama Raven, memang menguntungkan Raven, tapi berhubung sekarang tuh, mining apapun nggak menguntungkan, gue sangat-sangat menyarankan, mining dengan yang, dengan algoritm yang paling adem, jadi, ya, jadi mendingan nggak usah mining Raven, mendingan kita rawat dan kita jaga, VGA-nya dengan kita mining coin lain, ya, yang lebih adem, contohnya mungkin kalian mining Ergo, gue nggak, gue nggak mendukung Ergo sama sekali gue pun, kalau misalnya gue nyalain ini sekarang, gue akan langsung ke, gue swap mining ke Bitcoin, jadi langsung gue swap mining-nya ke Bitcoin, bukan gue mining Ergo, jadi, yang disini yang mau gue omongin adalah lo mining coin yang adem, mungkin juga Ethereum Classic juga boleh, kalau misalnya Ethereum Classic ini ada swap mining, boleh banget, langsung di swap ke Bitcoin, jadi, jangan, kalau buat gue, gue tuh nggak mau, nyimpen, coin, coin yang kayaknya masih dalam perdebatan, siapa yang terbaik, ya, karena, percuma juga lo bela, salah satu dari ini, juga nggak menguntungkan, gue ya, buat gue, nggak menguntungkan gue, atau nggak menguntungkan gue ya, sobat miner, tapi kalau misalnya lo, punya pilihan yang kayak, gue pendingan mining Ergo, daripada gue swap mining ke Bitcoin, ya, terserah ya, itu, sama sekali nggak ada masalah, it's all good, it's all oke, kita yang penting sama-sama miners, ya, kita saling memberi masukan, nah, paling sih, gitu aja, ya, sobat miners ya, video kali ini gue cuma mau nge-review total, 20-20 regular, dan apakah cocok untuk kalian di masa depan, ya, untuk 2 tahun mungkin dari sekarang, apakah, apakah 2 tahun dari sekarang kayak 20-20 regular, pasti relevan ya, terutama yang 6GB, atau 8GB, apakah masih relevan, kalau misalnya kalian punya yang 12GB, ya, 12GB sangatlah masih relevan ya, di masa depan, tetapi kalau misalnya sekarang, apakah review ini akan relevan ya, boleh lah, buat kalian timbang-timbang, apakah cocok buat kalian, ya, paling gitu aja, sampai mungkin, next video gue bakal 6600 F3 gue, ini, spesial sih, ini gue cari, persis karena efisiensinya, dan, akan gue, akan gue kasih review-nya langsung, nah, di next video, oke, paling sampai sini aja, sobat manors, kalau kalian suka sama channel gue, boleh subscribe, kalau misalnya kalian suka sama video-video kayak begini, boleh di like, jangan lupa komentar di bawah, gimana kalian pemakaian VGA kalian selama ini, setelah Ethereum, udah March, apakah, kalian, masih coba-coba koinnya, oh iya, gue disini juga mau ngomong, bahwa Neoxa juga menggunakan Kaopal, atau algoritm yang sama, sama, Raven, jadi otomatis, kalau kalian main Neoxa juga, itu akan panas juga, ya, gitu aja ya, sobat manors, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye manors,